Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua karena kemarin ada yang komentar katanya apakah tidak mati bakteri dicampur dengan pupuk sintetis nah ini videonya admin akan jawab dengan fakta ya ini bionuklir yang sudah admin buat terbukti ada buih disitu artinya mikrobat tidak mati dicampur dengan pupuk kimia ya dan ini juga yang kita buat terbaru waktu hari minggu itu Alhamdulillah juga ada buihnya ini artinya aktivitas mikrobanya tetap terjadi sahabat ya tuh masih ada buihnya ini juga ada buihnya inilah fakta-fakta untuk pupuk admin dalam meracik pupuk ya meracik pupuk bionuklir dengan sederhana baik dengan jakabah ataupun dengan live mole atau tanah subur seperti ini sahabat nah sahabat Tani admin hari ini akan meracik pupuk sahabat ya ini untuk berangsang bunga dan pelebat buah nah untuk bahannya kita membuat ini dari jakabah yang tadinya dibuat dari bahan sarang rayap sahabat ya pada ini pada ember ini ini bahannya sarang rayap dan air kelapa nah ini bisa merangsang pembentukan bunga dan melebatkan buah sahabat karena ini kandungannya pospat sahabat ya di admin sih tidak melarang teman-teman untuk membeli pupuk pupuk sintetis admin sendiri memang menggunakan pupuk sintetis sahabat ya tapi untuk solusi untuk terkini sahabat ya tentunya kita butuh terobosan bagaimana caranya agar kos kita tidak terlalu banyak sahabat ya pengeluaran kita tidak terlalu banyak jadi salah satu caranya adalah seperti ini dengan menghemat pupuk kimia sahabat nah sahabat Tani untuk menghemat pupuk kimia kita akan memanfaatkan beberapa bahan yang bisa dikatakan bahan tambahan sahabat ya nah ini salah satu bahan tambahannya supaya teman-teman hemat dalam menggunakan pupuk kimia sahabat ini kita bisa manfaatkan gula merah seperti ini atau micin ya ini fungsinya sebagai jpt bahkan ini awalnya ini adalah tetes tebu sahabat ya yang diolah menjadi micin seperti ini oke sahabat Tani kita langsung saja ke proses pembuatan dan pupuk perangsang bunga dan pelebat buah sahabat kita akan membuatnya sebotol ini sahabat ya satu liter setengah nah sahabat Tani untuk yang pertama admin akan haluskan dulu ini gula merahnya sahabat ya kita kasih air jakaba dulu sedikit sahabat untuk menghaluskan gula merah sahabat nah ini gula merah kita haluskan dulu disini bersama air jakaba sahabat ya ini sangat mudah membuat pupuk seperti ini sahabat ya ini gula merahnya satu telepek ya satu biji sahabat nah sahabat Tani ini adalah salah satu solusi bagi kita dalam menyuburkan tanah dan menyuburkan tanaman sahabat dengan memberikan nutrisi yang kita beli dari toko dan juga dengan mikroorganisme yang kita isolasi sendiri contohnya dengan ini jamur jakaba yang kemudian nantinya bisa kita kembangkan menjadi PSB seperti ini nah sahabat Tani setelah kita menghancurkan gula merah kita akan tambahkan dengan micin sahabat nah micinnya kita akan gunakan satu sendok sahabat ya nah micin ini sudah kita sering aplikasikan sahabat ya ini bisa merangsang bunga sahabat nah jangan banyak-banyak sahabat kita gunakan satu sendok saja kita aduk disini sahabat bersama air jakaba sahabat micinnya sahabat dan gula merah sahabat ya nah sahabat sangat mudah sekali untuk membuat pupuk yang bisa melebatkan buah sahabat ya nah setelah micinnya kita haluskan sahabat adwin akan membuat pupuk perangsang bunga dan pelebat buahnya ini satu botol ini sahabat ya jadi erwin akan menambahkan pupuk kimianya dengan sedikit saja sahabat ya dengan ini dengan SP36 ini sebagai tambahan pospatnya sahabat ya nah ini kita akan gunakan satu sendok sahabat ini ada sisa SP36 ini sebagai pembentukan bunga sahabat ya unsur pospat ini sahabat nah selanjutnya sahabat ya kita juga akan tambahkan dengan pupuk KCL sahabat pupuk KCL ini sudah banyak yang tahu tentunya KCL ini pelebat buah dan pembesar buah sahabat ya nah kita akan gunakan KCLnya 2 sendok sahabat 1 2 nah KCL 2 sendok sudah masuk sahabat ya jadi untuk pupuk sintetisnya kita menggunakan 3 sendok sahabat ya per botol ya 1 sendok dari ini dari SP36 2 sendok dari KCL sahabat per liter setengah ya nantinya per liter setengah ya nantinya sekarang kita aduk sahabat KCL dan SP36 bersama gula merah dan micin sahabat ya di sini sahabat ini tadi micinnya 1 sendok KCLnya 2 sendok SP36nya 1 sendok gula merahnya 1 biji dan air jakabat sahabat ya sudah kita masukkan ke sini sahabat nah sahabat Tani setelah larut seperti ini kita masukkan ke botol sahabat ya sekarang kita masukkan ke botol sahabat bubuk ini sudah terbukti ya waktu kita menanam tomat buahnya lebat-lebat daunnya hijau sahabat sudah terbukti sahabat ya nah sahabat Tani ini untuk air jakabannya kita akan tambah lagi supaya 1 liter ya air jakabannya sahabat ya kita tambah lagi air jakabannya sahabat luar biasa mantap jakabah sarang rayap teman-teman kandungannya tinggi unsur pospat sahabat ya nah sekarang kita masukkan lagi air jakabahnya sahabat terima kasih terima kasih nah sahabat Tani air jakabah 1 liter sudah masuk sahabat ya nah sahabat Tani air jakabah 1 liter sudah masuk sahabat ya tambah dengan ini PSB yang mana PSB ini juga dari air jakabah cuma ini sudah dijemur sahabat ini kita memancing bakteri potosintesis yang mana bakteri potosintesis ini juga membantu melarutkan kalium nah jadi kita butuh ininya butuh bakterinya sahabat ya dan disini tentunya sudah ada makanan ya micin tadi sahabat ya micin dari sarang rayap dan juga dari gula merah sahabat sekarang kita masukkan PSB nya sahabat setengah liter sahabat ya nah jadi nanti komposisinya ini satu liter air jakabah setengah liter PSB sahabat ya nah sangat mudah sekali dalam membuat pupuk berangsang bunga dan pelebat buah sahabat nah sahabat Tani seperti ini cara mudah membuat pupuk berangsang bunga dan pelebat buah sahabat ya ini tadi KCL 2 sendok SP 36 1 sendok sahabat ya tinggal hitung aja itu berapa harganya ini bisa jadi banyak sahabat ya ini liter setengah ini cukup untuk 15 tanki sahabat ya karena kita menggunakan dosisnya sedikit sahabat jadi nanti ini untuk dosisnya dari sini gunakan setengah gelas aja atau 100 ml sahabat ya per tanki dan ini teman-teman fermentasi setidaknya satu minggu sahabat ya ini teman-teman fermentasi dulu di dalam ruangan tertutup sahabat ya tidak terkena sinar matahari langsung juga kemudian ini jangan ditutup rapat ya kendorkan aja karena ini bakterinya bakteri aerob ya dari sini bakteri aerob dari sini juga bakteri aerob oke teman-teman terimakasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat adun akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau salam hidayah